Sudara Nabi udah kasih kabar Sifat khawarik itu bagaimana Rajin sholatnya Rajin fikirnya Rajin puasanya Judatnya hitam hitam sudara Karena banyaknya sholat sudara Tapi gampang bener ngafir-ngafirin orang Nah ini kekurangannya sudara Maka itu kita kimbau mereka Ibadahmu sudah bagus Fikirmu sudah indah Baca Quranmu luar biasa Masya Allah Kami senang betul ngeliatnya Tapi tolong akhlak dijaga Jangan mudah untuk mengkafirkan Sesama sudara muslim Tuhan jaga kesatuan Saling menghormati Kalau memang kau anggap salah perbuatan saudaramu Tanya dulu Jangan kau kafirkan dulu Tanya dulu Itu saudaramu melakukan itu punya dalil atau tidak Jangan sembarangan mengkafirkan Eh sudara Melakukan peringatan maulid Bukan tidak punya dalil Ahlus sunnah wal jamaah Melaksanakan tabaruk tawasul Bukan tidak punya dalil Sudara Kau jangan merasa benar sendiri Kau jangan merasa paling suci sendiri Kau jangan merasa Hadismu paling benar sendiri Ulama ahlus sunnah ini tidak goblok Tidak bodoh Bukan mereka buta Quran Buta hadis Tanya dulu Tanya Pak Kiai Habib Ustadz Kenapa sih Anda memperingati maulid Apa sih dalilnya Ini kan Nabi Tidak pernah melaksanakan Menurut kami bid'ah Tapi kalau menurut Kiai Ini tidak bid'ah Coba kami mau dengar dalilnya Tuker pikiran Aduh argumentasi Sudara Bukan sembarangan mengkafirkan Pak Kiai Habib Kenapa sih Anda tawasul Tawasul kepada Nabi Nabi kan udah meninggal dunia Kok pakai tawasul kepada Nabi Ya Rabbi Bil Mustafa Apa itu enggak haram Apa itu enggak musrik Menurut kami enggak boleh Nah kalau Habib bilang boleh Kiai bilang boleh Dalilnya bagaimana Tanya dulu Sudara Jangan sembarangan mengkafirkan Enggak boleh Kalau memang ahlus sunnah Tidak punya dalil Silahkan kalian bid'ahkan Silahkan kalian sesatkan Silahkan kalian fasikkan Sudara Tapi Alhamdulillah Tidak ada satu masalah pun Di dalam ahlus sunnah Wajah maaf Yang tidak ada dalilnya Sudara Jangan merasa benar sendiri Sudara Kadang-kadang dia merasa Umat Islam yang lain kafir semua Maaf Kelompok ini sudah kelewat batas Mereka mengarang buku Mereka katakan Madhab Ash'ari dan Maturidi Sesat menyesatkan Kurang ajar Mereka baru lahir kemarin Sudara Madhab Ash'ari Dan Maturidi Sudah ada dari abad keempat Hikriyah Sudah seribu tahun lebih Seenaknya mereka bilang Murtaad kafir Mereka pikir itu Imam Nawawi itu siapa Imam Bukhari itu siapa Imam Muslim itu siapa Semuanya Ash'ari Sudara Sembarang itu Ulama-ulama besar Yang mengarang kitab-kitab tafsir Yang mengarang kitab-kitab taleh Yang mengarang kitab-kitab Dikalul hadis Al-Imam Suyuti Al-Imam Nawawi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Itu semua Ash'ari Seenaknya Masih bau kencur Baru lahir kemarin Jenggot selembar Sudara Seenaknya Kaki-kaki ulama Imam Ghazali Dia hantam habis Sudara Imam Suyuti Dia hantam habis Dia siapa Ilmunya tidak Seujung kuku Imam Suyuti Sudara Imam Suyuti Disiplin ilmu apa Yang dia tidak Ngarang kitab Sudara Kitabnya dalam ilmu Tafsir ada Kitabnya dalam Ulumul Quran ada Kitabnya dalam Ilmu hadis ada Kitabnya dalam Ilmu rigal ada Kitabnya dalam Ilmu nahung ada Kitabnya dalam Ilmu tarikh ada Sampai-sampai Imam Suyuti Mengatakan Andai kata Aku ingin Iktihad sendiri Ini sekaya Aku mampu Karena Allah Telah mengkaruniakan Kepadaku Semua disiplin ilmu Untuk beriktihan Tapi Aku lebih suka Ikut metode Madhab Imam Syafi'i Aku tidak ingin Habiskan Waktuku Untuk beriktihan Dalam hal-hal Yang sudah diiktihan Oleh Imam Syafi'i Yang sudah diiktihan Imam Syafi'i Biar aku tinggal Ikut saja Yang belum diiktihan Baru aku Iktihan Ini ada makhluk baru Ini zaman Sudara gengkot selembar Membilang Imam Suyuti Lu yang Kira-kira Jelas tidak Jelas tidak Tidak usah Tidak usah Ngadepin Imam Suyuti Dulu Sudara Hadepin saja Kiai-kiai Ahlus Sunnah Yang ada sekarang Tidak Sudara Ilmu mereka Tidak seberapa Cuma mereka Menang semangat Kita bangga Dengan semangatnya Kita bangga Dengan cinta Islamnya Kita bangga Dengan dia berpegang Kepada sariatnya Sudara Tapi sayang Sejuta sayang Dia begitu mudah Mengkafirkan Sesama Sudara Muslim Andaikan dia tidak Mengkafirkan Sudara sesama Muslim Jangan-jangan Dia tampil Sebagai umat Yang terbaik Di antara yang lain Sudara Karena rajin ibadahnya Rajin sholatnya Rajin zikirnya Jauh dari yang haram Sudara Cuma kekurangannya satu Gampang ngafirin orang Kalau udah ngafirin orang Nanti ngehalalin darah orang Enak aja ngebunuh orang Enak aja ngehalalin harta orang Buat dijarah Sudara Tidak boleh Nah maka itu Sudara Kita mesti akui Sisi baik dari mereka Kita akui sebagai kebaikan Tapi sisi yang tidak baik Ini yang harus diluruskan Sudara Insya Begitu saya mau tanya Semua yang ada disini Sudara Siap bersatu Siap bersudara Siap jaga diri Tidak sembarangan Mengkafirkan Takbir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax